Sejumlah petugas kepolisian bersenjata lengkap melakukan koordinasi dengan pihak lembaga pemasyarakatan kelas 2P Lumajang usai memperolah informasi kaburnya salah satu tahanan penjaksaan negeri Lumajang. Kaburnya Muhammad Ali Fateh, 40 tahun warga dusun kerajaan Desa Bades, kecamatan Pasiran ini, sempat diketahui penjaga warung. Saat itu pelaku yang hendak memasuki lapas tiba-tiba kabur dengan cara dijemput pria bercadar menggunakan motor metik. Aparat kepolisian maupun pihak lembaga pemasyarakatan enggan memberikan keterangan terkait kaburnya pelaku karena pelaku merupakan tahanan kejaksaan. Diduga kuat kaburnya tahanan ini diakibatkan rendahnya pengawasan dan pengamanan aparat keamanan saat bertugas. Sementara itu kasih Intel Kejaksaan Negeri Lumajang Agung Prabowo membenarkan kaburnya tahanan kejaksaan tersebut namun untuk duduk permasalahannya kejaksaan masih melakukan penyelidikan. Dari Lumajang, Ahmad Arief melaporkan.